Nah tapi ini nggak bisa terlaksana, ini peraturannya itu tidak pernah bisa dijalankan karena selalu di judicial review, mentah lagi, begitu terusnya sampai sekarang. Jadi apa motifnya? Silahkan teman-teman bayangkan sendiri, apa kira-kira motifnya? Bang Aris, sebenarnya kalau teman-teman asosiasi jurnalis video melihat pengujian ini kayak apa sih? Apakah ini sebagai pengujian yang menguntungkan untuk teman-teman jurnalis video atau justru merugikan? Ya baik, terima kasih Bang Ferry. Saya sudah baca seperti yang Bang Ferry katakan, memang yang diuji itu hanya pasal 1 ayat 2 di ketentuan umum dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, yaitu Undang-Undang tentang penyiaran. Nah ini memang kelihatannya sederhana, tapi ini mengubah seluruh konstruksi hukum dari Undang-Undang itu menurut saya, karena betul-betul fondasinya yang diubahkan. Alasan pengubahannya kalau kita baca di media-media dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para pemohon, itu seolah-olah hanya ingin meminta YouTube dan Netflix saja yang live untuk bersiaran sebagaimana TV-TV swasta bersiaran, TV-TV nasional maupun lokal dan segala macam. Murus izin dan segala macam, itu poinnya. Supaya ada kesetaraan sesuai dengan pasal 28D. Akhirnya-akhirnya begitu lah ya. Ini pasal juga masih perlu nanti pangkiri elaborasi. Ini persoalan, dia berhadapan juga sekarang dengan pasal 28F-nya. Saya melihat bahwa perubahan yang akan terjadi itu luar biasa. Tidak hanya perubahan terhadap konten-konten tertentu, atau provider tertentu, penyiar konten tertentu, tapi menyeluruh semuanya. Semuanya termasuk Instagram dan segala macam. Kenapa? Karena yang berubah itu intinya. Intinya berubah. Nah, intinya berubah ini, saya ingin menceritakan beginilah ya latar belakang saja ya untuk melengkapi nanti pandangan-pandangan hukumnya, bahwa mungkin sejak sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu, kami ketika itu saya masih aktif di televisi. Kami di televisi, terutama teman-teman di tingkat manajemen menengah atas itu, sudah mengerti, sudah memahami bahwa perubahan akan segera terjadi. Bahkan, seorang teman saya yang ketika itu CEO dari satu TV nasional, jelas-jelas mengatakan bahwa usia dari televisi ini secara umum ya, tentu saja bukan berarti habis, hilang sama sekali, itu hanya sekitar 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Itu artinya selesai di tahun 2015 atau sekarang 2020. Nah, ternyata ramalan dia yang tepat itu adalah yang kedua, yaitu 10 tahun kemudian dari tahun sekitar 2009 atau 2010. Jadi, ini bukan hal yang tidak diketahui sejak awal. Agar tetapi, tentu saja itu membuat teman-teman di TV, para pengusahanya dan segala macam juga, karyawannya mencoba melakukan penyesuaian-penyesuaian. Kemudian, saya tidak tahu lagi seberapa jauh penyesuaian yang dilakukan dalam 5 tahun belakangan ini. Namun, apa yang sekarang dimohonkan di dalam undang-undang itu sesungguhnya sudah bisa dipahami kalau kita melihat cerita ini. Jadi, sebetulnya sudah. Cuma, perubahan memang belum terjadi. Nah, mengapa ini terjadi? Di kalangan teman-teman yang mengamati televisi, ini juga terjadi karena keterlambatan stasiun-stasiun televisi menyesuaikan diri. Keterlambatan itu juga disengaja, konon demikian. Ya, barangkali juga di beberapa bagian saya terlibat di masa lalu ya. Nah, sebelum medsos ini marah, di dunia televisi telah terjadi perubahan yang harusnya diikuti karena terjadinya perkembangan teknologi, yaitu beralihnya TV analog ke TV digital. Nah, peralihan dari analog ke digital ini mengakibatkan 10 TV yang ada misalnya, 10 TV swasta nasional, itu bisa dibuka menjadi 100 channel. Ya, artinya akan ada 100 TV lagi. Kalau itu, kalau perhitungannya satu televisi analog, itu digunakan, satu frekuensinya digunakan untuk 10 TV digital. Frekuensinya tidak berubah. Yang berubah adalah teknologinya. Jadi, ibarat jalan tol, ini cerita yang selalu dikemukakan. Kalau satu jalan tol itu awalnya dimuat berjajar 10 truk besar-besar, karena teknologi truk itu diperkecil menjadi sedan-sedan kecil atau bahkan motor-motor. Intinya sama. Karena dia digital, maka tidak akan mengganggu kiri-kanan. Karena rigid sekali. Apa akurat sekali. Nah, karena itu, kemudian satu truk itu bisa menjadi 10 motor. Itu minimal. Itu di tahun sebelum 2015. Sekarang ini mungkin sudah lebih banyak lagi yang bisa. Sehingga ketika itu, perkiraannya adalah antara 72 sampai 100 stasiun TV bisa digunakan. Nah, ini kan teknologi. Teknologi ini, pemerintah waktu itu memang 10 orang jaman saya sudah cukup progresif karena bikin roadmap, segala macam. Sudah menemukan deadline-deadline. Kapan harusnya deadline. Nah, sekarang ini sebetulnya sudah melampaui deadline untuk migrasi dari TV analog ke TV digital. Nah, akan tetapi migrasi ini tidak pernah terjadi sampai sekarang. Ya, belum pernah. Belum terjadi lagi. Entah kapan akan terjadi. Negara-negara lain sudah. Sudah melakukan itu. Bahkan ketika kita belum merumuskan sistem migrasi seperti apa, mereka sudah melakukannya. Kita belum. Karena begitu peraturan keluar, ada judicial review dari pihak lain. Batal lagi peraturannya. Dibuat lagi peraturan, ada judicial review lagi. Jadi, yang terjadi, maka tiba-tiba sekarang TV digital bukan lagi isu. Yang menjadi isu adalah medsos. Terbuka demikian luas dan ini menguntungkan bagi masyarakat. Jadi, saya kira semua orang dimudahkan untuk menyampaikan informasi, mendapatkan informasi, dan berkomunikasi secara langsung serentak. Nah, ini yang ingin diatur. Lebih lanjut, diatur baru oleh pemohon. Nah, pemohon menginginkan agar semua diperlakukan sama. Nah, kami melihat, saya dan teman-teman di IGP melihat, ini persoalannya hanya bisnis saja. Bisnis belakang. Makanya, kita menjadi khawatir. Sebelum ke sana, boleh nggak kita nanya? Tadi disampaikan bahwa TV itu sebenarnya terlambat begitu ya. Dia melakukan penyesuaian diri dari TV analog ke digital, dan bahkan sekarang kan beralih ke media sosial. Dan bahkan jauh-jauh hari sebenarnya itu sudah diprediksikan oleh teman-teman di TV juga kan? Nah, tadi yang cukup menarik adalah disampaikan, ini disengaja begitu. Kenapa ada kesengajaan untuk kemudian dia menunda untuk melakukan antisipasi dan lain sebagainya? Itu konteksnya apa, kira-kira? Supaya orang tahu gitu. Iya. Saya tidak berkompeten untuk menjawab apa niatnya ya, karena niat orang kita nggak tahu, karena itu tidak pernah dimunculkan. Tetapi menurut pengamatan kita, itu kan persoalan bisnis saja. Anda bayangkan, kalau dari 10 stasiun yang ada, itu kemudian menjadi 100, maka kue akan terbagi lebih banyak. Apapun, apapun jumlahnya, berapapun jumlahnya itu akan terbagi. Itu poinnya. Nah, ini nih, sebetulnya, kalau kita lihat niat pemerintah, tekad pemerintah itu kuat sekali, karena perizinan, perizinan untuk TV-TV lokal itu sudah beberapa tahun di-stop. Tidak boleh lagi mengeluarkan izin, atau tidak akan dikeluarkan izin, tidak boleh lagi memohon, ya memohon boleh, tapi tidak akan dikeluarkan izin, untuk TV analog. Bolehnya untuk digital, karena sudah ditutup. Nah, tapi ini nggak bisa terlaksana. Ini peraturannya itu tidak pernah bisa dijalankan, karena selalu di judicial review, mentah lagi, begitu terus-terusnya sampai sekarang. Jadi, apa motifnya? Silahkan teman-teman bayangkan sendiri. Apa kira-kira motifnya? Kalau itu yang melakukan judicial review dan segala macam, adalah teman-teman dari stasiun TV swasta. Apa kira-kira motifnya? Nah, itu. Bisa dibilang, sebenarnya mereka, bisa dibilang mereka nggak mau berbagi ruang. Jadi, ada satu ruang penyiaran yang memang itu hanya dilakukan oleh TV. Karena kan begitu ada YouTube, begitu kan, ada Instagram, orang kan bisa, bisa beralih ke sana juga kan, begitu. Apalagi, di konten saya nih yang sebelumnya, itu banyak juga yang komentar, bahwa, saya udah lama nih ninggalin TV, karena memang, nggak banyak, apa, nggak banyak siaran yang baik, begitu ya. Dibilang, siarannya masa sinetron mulu, begitu. Makanya orang yang sudah lama gak nonton TV, jadi beralih ke, sangat mungkin kan itu, jadi ini ya, jadi motif ya. Ya, betul. Mungkin satu, satu gambaran lagi, mungkin perlu kita lihat sebagai, untuk memperkaya perspektif kita, tentang, mengapa ini terjadi. kami di asosiasi jurnalis video AJP, itu melihat bahwa, beberapa tahun terakhir, dan terutama sebetulnya, ketika COVID ini, menjadi pandemi, ini luar biasa sekali, terjadi perubahan yang sangat luar biasa, di dunia penyiaran, terutama televisi, berkembang luar biasa pesatnya, YouTube, media sosial, untuk acara-acara, yang biasanya ada di TV. itu, menurut, penelitian teman-teman, penelitian sederhana tentunya, itu betul-betul, mengerus penghasilan, dari televisi. Apalagi kemudian, televisi tidak bisa lagi, membuat acara-acara off air, karena penghasilan TV itu, kan terlaluin dari, kekali acara on air, pertunjukan pertunjukan yang on air, atau yang off air, bikin acara di mana, di mana, bikin keramaian, dan segala macam, nah, situasinya menjadi sulit, ketika COVID. Lebih sulit, sebetulnya bukan hanya, sulit ketika COVID, sebelumnya sudah sulit, lalu menjadi makin sulit. Nah, padahal, iklan-iklan, dari acara off air, itu luar biasa. Ya, sama juga dengan on air, tapi bisa dilipat-gandakan, sudah off air, buat lagi on air-nya. Yang off air itu, di on air-kan, Anda bayangkan, itu di double, kan? double itu kemudian menjadi, tergerus. Nah, itu sebabnya, kalau, eh, teman-teman mau memeriksa, apa yang dikerjakan oleh, oleh stasi TV sekarang, itu beragam sekali, dan menurut saya menarik, karena mereka makin kreatif. Jadi, stasi TV itu, tidak hanya mengejarkan, produksi televisi, tapi beberapa, dan ada juga, yang kemudian, menjadi pengelola, acara-acara seperti, acara Bang Ferry, ini dikelola oleh stasi TV. Jadi, ada tawaran, untuk, kita bisa, one stop solution, atau semacam itu, ya, mulai dari, ya, membuatkan siaran band, untuk YouTube, apa, dan termasuk webinar. Anda bayangkan, stasi TV, stasi TV menggarap webinar. Itu, dari satu sudut, sebagai orang yang, lama bekerja di TV, saya lama, lama bekerja di TV, dan, eh, juga menjadi jurnalis televisi, saya yang mendirikan, bersama teman-teman, mendirikan, ikatan jurnalis televisi, yang kemudian, beberapa tahun terakhir, saya tinggalkan sama sekali, dan kami, membentuk, satu organisasi, yang lebih, modern, yang namanya, asosiasi jurnalis video, yang di dalamnya, juga banyak, eh, reporter-reporter, atau orang-orang, yang bekerja di televisi, karena video, basis, kerjanya, ya, nah, mendengar itu semua, saya prihatin, karena itu, di alamnya, oleh teman-teman saya, namun, mengubah undang-undang, hanya untuk, kepentingan, semacam itu, saya lagi prihatin lagi, dan saya, pikir itu, sesuatu yang, tidak bisa kita terima, karena itu, artinya, mencoba, mencari keadilan, dengan mengambil, hak orang lain, yang dicamin, di pasal 28F, tentang kebebasan, mendapatkan informasi, memberikan informasi, menggunakan, segala jenis, saluran media, yang tersedia, itu juga alasan, yang digunakan, di dalam, permohonan, revisi, yang kedua, tapi, saya kira, permohonan, apa, alasan-alasan, yang digunakan sama, kecuali pasal 28F, tidak digunakan, namun, tujuannya, sangat berbeda, nah, ini memang, kalau tadi, Bang Ferry, mengatakan bahwa, terancam, ya, memang terancam, kalau Bang Ferry, suatu saat, nanti, kalau ini, disetujui, lalu diterapkan, ya, tentu saja, kita berharap ini, tidak terjadi, nah, kemudian, Bang Ferry akan membuat acara ini, lalu mengajukan izin, maka yang akan mengajukan izin, itu ada jutaan orang, bagaimana, pemerintah akan mengurus, jutaan orang, yang tidak jutaan, jadi, kalau Bang Ferry, itu nomor, ke-120 ribu, maka, tunggulah, lima tahunnya, akan datang, setelah itu, Insya Allah, masih hidup, ya, Bang Ferry, ya, jadi, ini kejam sekali, saya pendaftarannya, pengurusan izinnya itu, diprioritaskan, berdasarkan jumlah subscribernya, terbanyak, itu masih mending, kalau berdasarkan modal, oke, ya, sementara barangkali itu, sementara barangkali itu, karena, sudah cukup banyak, takut, makin banyak salahnya, tapi, informasinya menarik, ini pertanyaan, sebelum, ini, kita beralih ke Mas Ulin, jadi, asosiasi jurnalis video, kabarnya mau jadi pihak terkait, ya? Ya, ya, Bang Ferry, ini informannya, ada di mana-mana, luar biasa, ini, ya, betul, Bang Ferry, asosiasi jurnalis video, akan melakukan, intervensi lah, kira-kira demikian. Terima kasih.